diapapain dipencet sini juga gak bisa restartnya, powernya tidak bergerak sama sekali tidak bisa diapapain saya udah coba geser-geser kursornya gak bisa hai youtuber selamat datang di saluran tutorial maknya Benyamin apakah laptop kamu ngeheng? kalau kalian nonton videoku ini berarti laptop kalian lagi heng kursornya gak bisa bergerak gak bisa diapapain laptop windows pokoknya kursornya gak gerak sama sekali gak bisa diapapain di on off gak bisa pada video ini aku mau kasih tiga cara gimana cara mengatasi laptop yang heng tidak bergerak cara terakhir ini kalian bisa lihat video deskripsiku aku bikin apa ya ad chapters tempel waktu jadi kalau kalian buru-buru udah nyoba segala cara gak bisa jadi kalian bisa langsung ke cara yang paling muktahir paling jitu dan berhasil banget tapi ada beberapa youtuber atau yang ngerti laptop bilang cara tersebut tuh sebaiknya gak perlu dilakukan jangan sering-sering dilakukan emang ya jangan sering-sering dilakukan karena nanti bisa bikin laptopnya rusak yang pertama tekan bersamaan ctrl at del ini cara pertama ini saya pakai komputernya Jerman kalau kalian tinggal di Jerman mau cari ctrl at del nah jadi tekan ctrl at del secara bersamaan ini ya tuh ya tuh cara kedua tekan win ctrl shift B bersamaan ctrl win shift B bersamaan tuh ya tadi ya kelihatan ya perubahannya cara yang ketiga adalah tutup keyboard laptopnya ditutup gitu ya biasanya ya ini akan menolong jadi dia akan mati secara otomatis gitu ya tapi saya nih ya udah lakukan tiga hal tersebut tiga tutorial tersebut gak bisa jadi aku pakai cara keempat yang paling muktahir tok cer banget nah jadi ya cara yang aku pakai dan ini ternyata tok cer banget gitu ya yang tadi-tadi gak bisa gitu dan videoku sebelum ini ya yang ngomongin cara muktahir pokoknya tok cer banget cara mengatasi laptop yang ngehank gak bergerak aduh sorry sirena polisi jadi tekan tombol on off laptop kalian ya ini aku handphone ini laptop windows ya windows 10 ya pokoknya segala windows coba aja apakah bisa untuk laptop yang lain coba aja silahkan coba jadi adalah caranya adalah tekan on off nya tekan on off itu kalau saya ada di bagian atas pasti ada lah on off nya gimana gak bisa gimana mau nyalain mau matiin gitu kan kalau ada yang bilang dimana kah gak ada on off pasti ada nah itu on off ditekan tekan ditahan ya hitung sampai 30 jadi 30 detik tekan on off jangan dilepas tekan 1 2 3 jangan cepet-cepet 1 2 3 4 5 6 nah ada yang udah hitungan ke 15 bisa ada yang hitungan ke 30 bisa ada yang 20 bisa ada yang baru hitung 5 udah bisa dan itu nanti laptopnya akan ke loading keristat ulang gak hilang data-datanya kecuali kalau yang lagi baru dibuka terakhir kali ya nanti kan ketutup semuanya keristat maksudnya tapi data-datanya gak hilang aku kayak gitu dan itu hal tersebut gak boleh dilakukan sering-sering ya paling aku setahun sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati